Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alidrus yang kami hormati yang menghasilkan para Ustadz para Musa'idin Musa'idan yang kami hormati yang kami hormati yang kami hormati yang kami hormati sesuai pesanan Habib ini Radikiai order pesannya Habib Hasan akan ngetes terus nak bodoh akan maklumi jadi ini wah jadi dipak menangkan Dewi ini saya itu mau terkenal undangannya anggil, nggak buatan pernah sepuh sepuluhnya kandungan orang ngaku sepuh tapi saya pastikan Alhamdulillah Habib Hasan cerita sangat Alhamdulillah Mbah Memun Ziber Guru Kawulo setelah ngaji sama Mbah Ziber yang ada di Lirboyo ini adalah Melvin Putra ke Imam yang ada di Rawoh yang ada di Lirboyo yang ada di Mekah ini adalah yang ada di Sayyid Alawi Abahibun Sayyid Muhammad ini adalah ahli tafsir bareng kalian Habib Salim Asyatiri ini adalah ahli tafsir di antara Sanatipun Mbah Memun yang lewat Mbah Karim, Mbah Hashim ini aku yang ada di Mahfud yang Mahfud Termas yang Mahfud yang ada di Mbah Soleh Darat Mbah Soleh Darat yang ada di Mbah Riki yang Bulus yang ada di Damaran yang Buyut Kulo jadi ini Sanatipu terus era Habib Hasan yang ada di Termas yang ada di Habib Habib itu di Damyati Damyati ada di Mbah Mahfud terus ini pun bulat-bulatan Sanat yang rusak ya Santri biasanya Santri itu biasanya kaya ini alim terus gak gelap alim mereka kalau yang alim nyanyi kaya ini terus sama yang ingin sentri yang apik ya yang bodoh mereka tawaduk mau nyanyi kaya ini terus Santri itu bodoh ya apik berarti tawaduk pintar ya apik bintar sini-sini kaya ini terus yang bodoh itu ganjaran tawaduk dosanya di sini-sini kaya ini orang ini mau coba kalau ini mau coba kalau ini mau coba tapi gak pintar itu resiko ini yang ini gusfakeh ini gusfakeh ini kadang-kadang Santri itu yang ngalah gusik maksudnya kalau saya ampun terima kalah dari Santri ke dalem ini ini sering tidak dengan saya tapi nanti ikhlas mesti niat itu aku ngundang terus peng telur buatan aku turutin ini kapan-kapan ikhlas 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 terus ngetan aku cerita secara disiplin akademik tafsir karena ini makhatali pastikan dalam ilmu Quran itu cari sisi ekstrimnya terus belajar ilmu ini paling gampang itu cari sisi ekstrimnya ekstrimnya sisi nak salah itu sini-sini wong dan tidak diakui langit maksudnya langit itu tidak bisa merespon maksudnya saya tahu tetap salah misalnya mengatakan Quran itu kita sepakat Quran dawe wa ta'ala tapi kenapa ada kata-kata iya kana abudhu wa iya kana setain mosa Allah dawe ni kanji nabi Muhammad iya kana abudhu wa iya kana setain ini kan muskilah muskilah kepadamu kami menyembah kepadamu kami minta tolong sebab ini kita tafsir jalan lain ini wau diutus mucal kalian habis fakih itu solusinya apa solusinya adalah wa yukot daru qobla kaulihi ta'ala iya kana abudhu kulu dan terus iya kana abudhu wa iya kana setain ini tidak benar dawe Allah cuma sudah diberikan kepada kanji nabi Muhammad sebagai pelatihan penghambaan dan terus gampangnya Allah dawe ini kanji nabi ya muhammad kul iya kana abudhu wa iya kana setain terus kanji nabi nirokno iya kana abudhu wa iya kana setain dan terus qur'an itu dawe pengeran tapi ada beberapa ayat yang sudah minmaku lil ibad jadi sesuatu yang sudah jadi kalam ul ibad berarti sama nakitaku iya kana abudhu dawe sopoh jawabannya kudus yang benar ini coro kula tukang ngetes dawe Allah yang wisdika kanji nabi mereka maka abudhu dawe Allah dawe kanji nabi iya kana abudhu wa iya kana setain kalau rakfan nabi yuhu wal makbud kan ribet ini cari sisi ekstrimnya yang benar seperti ini iya kana abudhu dawe Allah yang sudah diberikan diajarkan dan sudah milik kanji nabi ini kok ini latihan pemanasan ini ini malah ini yang tafsir jalan lain disebutkan wa yukot daru fi awal iya kulu liyaku nama qobla iya kana abudhu munasiban lahu bi kauni ha min makulil ibad ini ini yang surat surat fatihah surat fatihah surat fatihah surat fatihah yang tafsir jalan lain ini surat fatihah muna si bannahu bikaunihamin makulil ibad ya dadas mohon panggil yang tafsir jalan lompok Sausik uril makhlubi masuk video halaman eh mohon panggil dadas banyak orang yang ngira karena mergora pintar wau tafsir jalan lompok itu tidak lengkap hanya menafsirkan lafad yang mendingan itu mesti goblok tak jamin goblok siji ngomentari jalan lompok itu wong raiso kagum wong pinter itu ya berarti raha pintar kita yang menekuni tafsir kita ini termasuk habib fageh sama rasa khawatir kita-kita yang menekuni tafsir itu tahu betul kualitas kulu kulu itu solusi karena kalau tidak ada tahrij solusi kulu berarti iya kanak budu dawe Allah di daunan ini soponin kanjeng nabi kamu maknanya rak fatal maksud Allah hendikannya kanjeng nabi iya kanak budu kepadamu kami menyembah yang bener ini ku dawe Allah yang sudah diberikan kepada nabi sebagai pengajaran terhadap kanjeng nabi terus kanjeng nabi maturnin Allah iya kanak budu wa iya kanestami ihdina kata masa Allah ngendikan iya kan kan ikntyku kan kami jalan yang benar loh Allah itu al hadi bukan mustawdi Allah itu yang memberi petunjuk bukan yang minta sama HI editing juga kulya muhammad ihdinas sirotel mustaqim kalau bin nisbat ilayna karena kita orang banyak kulya umatah muhammad ihdinas sirotel mustaqim nanti ini akan clear terus wayukot daru fi awaliha kuluh itu solusi tidak main-main paham ya? itu juga geman menginfasin tafsir jalanan tidak lengkap sekarang lengkap itu juga ngomong paham ya? jadi ini juga geman menginfasin tafsir jalanan buat nombor ini dikarang tiang kali siji jalanuddin al-mahalli nomor kali jalanuddin apa? asyudi berhubung dua jalan disebut jalanan terus terus itu kitab yang dikarang dua ulama top rian ngarangin mulai surat kahvi terus koncok-koncok hataman ketahuilah bahwa jalanan dikarang itu kahvi dulu itu masih dikarang jalanuddin al-mahalli kenapa kahvi dulu? karena berdasar asbabin nuzul jadi kahvi ke sana itu umumnya makiyah karena koran yang turun makiyah dulu yang dikarang kahvi dulu pas fatihah kapundut diterus ngomorite mulai bakor ini itu imam jalanuddin sinten asyudi terus jalanan itu dikarang kenapa? kafirin itu ya agak aneh tapi corak ahli ilmu buatan aneh memang koran itu makiyah dulu baru kenapa? madaniyah nah sementara bakoroh itu madaniyah makanya dikarangan tafsir diakhirkan terus mohon lho terus kalau suwan kangkang mbak-mbak sedangkan yang menekuni tafsir itu carilah sisi ekstrim sebab awal diketahuinya tafsir itu diantaranya lewat nakhu ini juga gara-gara kesalahan ekstrim waktu yang matur dengan Syedina Umar kita dengan Syedina Ali ini juga orang desa terus rapati gelam sholat terus pokoknya saya nak Edewe ya amiral mu'minin inna wa ta'ala bari'un min rasulih ya amiral mu'minin Allah itu tidak ngurusi rasulnya bari' itu tidak ngurusi apalagi sama kita terus tiang ini itu dalilnya apa? terus macam ini itu inna wa ha bari'un minal musyrikina wa rasulih jadi ini moco itu wa rasulih berarti maknanya ini sebut Allah itu tidak ngurusi orang musyrik dan tidak ngurusi rasulnya karena wa rasulih diatafna yang minal musyrikin akhirnya Syedina Ali ini pusing ada piongnya itu pusing mau tidak orang gelam ngomong orang ngomong tidak nyimpul tidak ada rasulih yang ngurusi tidak ada aku semenjak itu Syedina Ali terus ngutus Abu'l Aswad adu'ali jadi sekarang ada bab ataf jadi aku pertama di sekarang bab ataf jadi macam ini ku inna wa bari'u minal musyrikin wa'kof wa rasuluhu bari'un aydan begitu juga rasulnya kayak Allah tidak punya hubungan baik dengan musyrik yang kafir apa harpi kecuali kalau gak harpi jadi gara-gara korban ataf wa rasulih ini terus akhirnya maknanya beda terus kesimpulannya gitu maka kalau ngaji tafsir menekuni ilmu tafsir itu cari sisi ekstrimnya seolah-olah gak cari sisi apa ekstrimnya begitu juga menyangkut kalau bulan balini itu putih-putih menyangkut saktah andai kan gak ada saktah ini aku kiai se-Indonesia yusin seketawa goblok baru kayak saktah ini luar biasa itu jelas kalimat usail ketika orang kafir bangun dari kubur itu mereka tanya siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami itu kalimat usail kalimatul mustafim atau kalam usail kalamul mustafim terus dijawab oleh malaikat nah potongan yang ini itu tidak kalul mustafim tapi kalul mujawe nah berhubung maka harus disaktah disaktah disini-sini orang yang nangkak aku sapa orang yang nangkak aku pangeran ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab bagaimana mungkin orang kafir mengatakan wasodatul mursa'lun mungkia kafir nah untuk memastikan bahwa mam ba'atanami markodina itu kaulus sa'il dan memastikan kalau ini kaulul mujaweb dipotonglah dengan nama istilahnya apa sak? jadi mam ba'atanami markodina jeda paham ya? terus dijawab hara ma'awadar rahman lu mau diwajah langsung itu malaikat jibril yang menurunkan koran itu bingung sampai koran itu bingung kok jadi ramutu ini mereka mereka terus bingung kan takok-takoknya dewe dijawab-jawab dewe jadi misalnya malaikat jibril kalau ada sama yang diri mungkia mam ba'atanami markodina ma'awadar rahman itu pilih sudah tidak jelas jadi belajar belajar nukatul ilm atau fawai dul ilm itu cari sisi ekstrimnya nah baru kaya sisi ekstrim tidak apa salah itu izin begitu juga di fakir fathul mu'in kitab takrib salam safi'inah atau safi'inah tunajah sulam taufik orang-orang dijawab-jawab aning takbir jadi aku itu allahu akbar aku itu tegas itu sampai walayamudu towalayumidu hamzata allah karena sekali dipanjangkan maknanya istighfah nah orang islam kurang ajar tenang maksudnya allahu akbar berarti kalau malaikat itu kan apakah Allah itu maha besar mesti dijegung malikat orang islam takok Allah maha besar tawrah mereka nanti jadi kalam istighfah jadi kalam yang bentuknya apa istighfah padahal maksudnya kalam khobar aku yakin Allah itu maha tapi kamu panjangkan sedikit allahu akbar jadi pertanyaannya apakah Allah itu maha besar dengan demikian kalimat walayumidu hamzata Allah itu satu kata-kata yang ekstrim memang harus begitu karena sekali diperpanjang maknanya menjadi apa istighfah nah begitu seterusnya sampai jangan jalah baca Quran mematkan yang tidak memat karena kalau mematkan yang tidak memat nanti jadi apa istighfah begitu juga yang harusnya istighfah jangan dipendekkan jangan-jangan itu istighfah misalnya al-anawakot aswaita qoblu yaitu dari kata al-ana terus di jadi al-anawakot aswaita qoblu dan seterusnya dan seterusnya terus kalau suwun tangkang yang khataman jalalin kenapa imam tafsir jalalin corowong johu kangelan-kangelan mengendekan karena ini solusi solusi dari keiskalan koran kudawai Allah masa Allah mengendekan sama kanjing nabi iya karena budu posisi Allah yang disembah bukan penyembah penyembah solusinya gimana koran tetap kalam cuma ini sudah didelegasikan sudah dikasihkan ini loh Muhammad kita warai moco itu terus kanjing nabi moco itu ya tetap kalam Allah tapi sudah dimilikkan ke kanjing nabi makanya disebut min makulil ibad corowong jalan ya itu dawe Allah tapi saya min makulil ibad ya pun clear paham itu jalan nggak lengkap jadi itu solusi-solusi yang nggak bisa dihend dari terus begitu juga bacaan-bacaan khatkhah dan domah walah tangkihul musyrikati hatta yumin walah amat mu'minatun khairum mim musyrikati walau akjabatkum terus aneh ayat seperti walah tungkihul musyrikin bidom mitta bi isma'i pro isab harus yang keduanya dibaca walah tungkihul musyrikin suatu saat ada orang beduwi orang beduwi orang desa ini ada khatib khatib itu khutbah di mesjid kadang pintar tenang kadang tunjukkan panitia takmir semacam-macam walhasil si khatib ini membaca walah tangkihul musyrikati hatta yumin wayai walah tungkihul dikne yumocow walah tangkihul bifat hitam jadi kalau kalau kita mulai pertama walah tangkihul anjonekai shirokabe almusyrikati yang wadhan musyrikah khatayyuk minah sehingga iman semua musyrikah lana walah tangkihul diwocow fathah walah tangkihul anjonekau shirokabe almusyrik yang berpura yang musyrik orang beduwi langsung protes ahadzakalam mau pengira ngendikan kok kualitasnya seperti itu yang doyan nekai orang kafir aku musyrikah lana musyrik lu raksah dilarang sengkepingin ngekai donald trump ya apa kira raksah dilarang sengkepingin ngekai orang kafir lana ya apa karena kalau dibaca fathah artinya walah tangkihul anjonekai shirokabe wajonek almusyrik ina ngelanangan musyrik terus dari kiai pinggir yang beduwi orang khotipe yang goblok macam itu walah tungkihul kalau walah tungkihul beda sekali karena dibaca domah itu dari mandi angkak khayung kihul itu mesti khitab bunil awliya jadi maknanya menekahkan tunkihul anjonekah shirokabe ayuhal awliya anjonekah banatikum yang anak wedok shirokabe anjonekah almusyriki yang lanangan musyrik berarti khitab bunil awliya nahyun an inkah ihim banatihim almusyrikin ini khitab pada para wali supaya tidak menekahkan putrinya kepada atau terhadap lanangan musyrik nah itu sekali kamu baca tidak kamu baca domah itu fatal jadi bacanya apa walatungkihul musyrikin nah ini pentingnya belajar makanya bener Habib Hasan wani ngaji tafsir aku ni wisbar tapi ampun dites jadi orang bisa dites nah dites ketara gobloknya ya apa-apa orang santri kalau ini terkenal goblok juga seneng mereka beneranya ini terkenal pintar juga seneng beneranya sini-sini seperti itu jadi kamu bisa takdir terus soalnya dawe nabi ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu khairun inna sobatu na'ma syaka rafakana khairanlah wain asobatu terrak sobar rafakana khairanlah jadi mu'min sudah bodoh ya pantas anggap yang mergani guru tidak ingin guru pintar ya pantas tidak di sini-sini guru saya suka ya pantas yang mulai cilik untuk ngambik suka melarat yang pantas yang ini bilal sohaban suarga juga seperti itu abduroman bin auf berkira seperti itu bilal segera kiri rasgah ke atas pokoknya sementing membunuh suarga nah kalau pesan anak-anak mahatali tafsir pokoknya kalau belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya karena diri sisi itu kamu akan malu guru saya yang yang yasinan buatan wakaf sampai temui sholat di parah itu kan jadi gara-gara pirang yasinan banter itu kok itu ketara wakaf itu kan wakaf wakaf maknanya maknanya pengucapannya orang kafir yaitu komentarnya orang kafir bahwa kamu itu tidak rasul terus Allah menghibur nabinya tasliyah terus Allah menghibur berkaji nabi inna naklamu aku tidak usah khawatir Muhammad menghormat orang kafir aku mengerti kabeh mayusir runa mayuk dinut itu yang bukwasol itu hadal kalam min makulil kufar berarti susah menghormat orang kafir orang kafir aku ngomong inna naklamu itu fatal betul karena inna naklamu bukan makulul kafirin tapi min makul ilahi ta'ala maka untuk memisahkan itu diwakof no fala yah sung kakau luhum wakof faham terus inna naklamu mayusir runa wama yuk lini terus nah tafsir itu sebetulnya itu ya seperti itu jadi ngerti imam suyuti itu ngerti mana sing dawe Allah memang dawe Allah mana dawe Allah yang sudah didelegasikan ke kita kemudian menjadi milik kita jadi misalnya kita takok ya robb firli dawe sopok sebab ya dawe pengeran sing diulang nopoe harus ditambah sing diulang nopoe sekali gak kamu tambah begitu masak Allah dong robb firli war hamni terus lucu paham ya datus kula suwon konco konco sing nakuni tafsir itu cari sisi ekstrim dan itu sudah dibangun oleh imam suyuti oleh imam makhali dengan mengatakan wayuqot daru nawah fi awaliha kulu jadi kulu ini solusi untuk menjawab keiskalan tadi masak Allah dawe kanji nabi iya karena budu tentu ya bener koran dawe Allah tapi kalimat ini sudah milik kanjeng nabi milik umatnya kanjeng ya seterusnya begitu ya sama dawe Allah yang sudah milik kita terus kita ucapkan lagi untuk Allah rabbi adkhil ni mudkola syid begitu seterusnya carilah sisi ekstrim kemudian kenapa saya minta tafsir sawi dibawa disini coro habib hasan benedok edok 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 muka edok 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 nah ini itu banyak coro bahasa intleik itu kritikus kritikus terhadap tafsir jalan lain karena cara menerangkan nasa manso itu mujmat hal adal ada hal-hal yang tidak boleh mujmat misalnya kalau beri contoh lakum din hukum wali yadin wah da qob bila ay yuk mar bil harfi begini kalau beri contoh gampang dulu nabi karena tanggane roto-roto kafir dari ngu muhammadiyah makanya di kurang tidak ada kuliah yuhan nahdiyun malah kuliah yuhan kafir karena nabi yang tanggane itu kafir sedang supaya kita tidak saling mengganggu tidak saling menghujat bikin etika bersama bikin cara hidup berdampingan caranya ini berarti kaji nabi kan menghentikan saya tidak menyembah yang kalian sembah kalian juga sementara tidak menyembah yang saya sembah itu penting sekali kata nakhu seperti itu kita kalau ngaji alfiah atau ngaji nakhu isim fa'il itu zamannya hanya khal dan istiqbal sekarang misalnya sampai antakuk wala antum abidu nama akbud kalian para orang kafir yang zaman itu masih ada umar ada beberapa yang masih kafir kalian tidak menyembah apa yang saya sembah faktanya suatu saat itu sekarang aslama dan ini penting yang orang yang dulu di capwira bakal nyembah apa yang tak sembah ternyata sekarang islam berarti sekarang mereka yak budu ma akbud mereka menyembah apa yang kita sembah maka wala antum abidu kita menerang itu detail kue sa'iki kurang nyembah yang tak sembah efiz zaman ilan mergoy isim fa'il itu zaman hadir hal dan mus takbal tapi di ayat itu jelas hal karena faktanya ada yang akhirnya islam kalau yang akhirnya islam berarti akhirnya nyembah s.w.t terus imam suyuti menghentikan surat ini dinasa sampai ayat sef ayat kita pentingnya sarah kados imam sowi ini pentingnya sarah akan meluruskan itu meluruskan itu bukan karena salah memang itu gak detail gak detail gini kata imam sowi sarahnya jalalen paling dibanyak pakai ulama itu sowi sama suleyman al-jamal ya tafsir jalalen itu sarah paling terkenal sowi sama suleyman apa al-jamal dan alhamdulillah nanti kalau sinaw ini sedang sedang ini khasan sudah ngaku itu salah kalau ingin kenal kalau ingin kenal putra ini itu keren itu kenal anak itu akhirnya harus kita luruskan misalnya begini wahai disurah mansukah biayat sef atau biayat kilkital mansukah itu artinya hukum itu dibatalkan itu fatal betul kalau dibatalkan semua fatalnya begini kuliah ayyuhal kafirun la'abudu ma'ta'abudun ayyabadal abad bahkan mohal saya tidak menyembah apa yang kalian sembah abadal abad apa sementara abadal abad bisa dimansuh enggak la'abudu ma'ta'abudun enggak kan tapi wala'antum abudun bisa dimansuh secara kenyataan karena banyak orang kafir yang masuk islam itu kan jelimet jadi satu surat ada ayat yang enggak mansukah ada ayat yang mansukah jadi detail lebih pasang karena ma'atali ini sepokoknya gaya-gaya nanti sepokoknya sawangannya ngomong ilmu yang jelimet yang detail berarti yang saya cerita ma'atali bulus ngomong ilmu yang jelimet jalal sawi lihat terus bukti ini jelimet apa nanti aku rafaham kesimpulannya terakhir tapi sementing kugaya sampai ilmu biasa tetap rafaham kalau contoh komentari imam sawi ini kersantuk barokah malah ini kitab kutlo betul kersantuk barokah tetes saya tidak mau jalanan tidak mau sawi lakum dinukum kenapa makanya pun waliyadin 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 wala waliyadin waliyadin kutlo betul yang ini sawi imam suyuti langsung menitikan mansukho artinya imam suyuti juga tidak salah memang ada beberapa ayat yang faktanya mansukho tapi imam sawi juga lebih detail karena ada yang tidak mansukho seperti tadi adalah fakta yang tidak akan berubah bahwa nabi tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah ini dawe imam sawi jadi yang dinasah itu hanya ayat akhir lakum dilukum waliyadin artinya tidak semuanya dinasah karena kalau semuanya dinasah berarti la akbudum ma takbudun ikut dinasah kalau ikut dinasah itu fatal masa ketentuan nabi tidak menyembah berhala sekarang di nasah kalau di nasah berarti sekarang boleh fatal tidak pemahaman itu fatal kan makanya kalau ingin belajar ilmu serius cari sisi fatalnya kok terus tenangan oleh ms umur kok betapa naifnya kalau salah betapa naifnya kalau salah kok latihan bahasa indonesia cari naif bahasa indonesia kok terus izin hampir latihan tata bahasa orang menek wait tolong minta keturunannya minta turun jadi minta apa banyak orang coba sampaikan kamu tidak usah malu karena kemaluan saya besar jadi dia tidak tahu rasa malu bahasa indonesia apa malah bahasanya tidak karuan karena tahu sisi fatalnya orang akan malu kalau tidak belajar tata bahasa indonesia karena sekali salah ini fatal kalau orang indonesia mengubur maya mengebumikan tapi kalau menter kenalkan ilmu itu membumikan makanya pernah ada seorang itu salah kita harus mengebumikan ilmu ilmu syariat mergodek ini kurungu kurungu membumikan itu maknanya menter jadi sesuatu yang harus dikulturkan dimasifkan membumikan maksudnya membumikan itu mengkulturkan atau memasifkan mengebumikan itu mengubur ini karena orang itu mengebumikan syariat maksudnya memasifkan syariat tapi bahasa indonesia mengebumikan artinya gini kalau kamu latihan bahasa indonesia juga dengan cara demikian cari sisi fatalnya cari sisi fatal begitu juga dengan belajar wakob belajar sakta belajar yang serius karena sekali itu salah itu akibatnya fatal sama dengan ngaji jalalan juga gitu sampai harus tahu karena dengan itu maknanya menjadi munasabah iklu ya ummatah muhammad iya kanak iya kanas ta'in kulu ya ummatah muhammad ihdinas sirotol musta'qim ya maksudnya Allah piyambak sih ngertikan ihdinas sirotol musta'qim ya Allah nak jinan juga petunjuk lah kalau petunjuk sintan ribet kan jadi kalau suwun jalalan ini tafsir yang luar biasa dulu Mbak Mahfud Termas ngaji Mbak Soleh Darat yang Maroten juga jalalan dulu saya ngaji sarang paling seneng berkali-kali jalalan kalau jalalan tak sini model piy jalan kalau tidak ada Sarah Sowi kalau tidak ada Sarah Soleyman Al-Jamal mergi pentingnya Sowi itu dikarang oleh madhab maliki jadi Imam Suyuti itu madhabnya Shafi'i tapi punya sareh Imam Sowi itu madhab nya maliki terus ini dua ilmu yang luar biasa karena pentingnya dua madhab itu nanti tahu cara pandang terus yang terakhir kalau contohnya segampang-gampang mau budal ilmu takin orang takwai itu gimana cara santri lagi seneng-seneng khusus darani takwai melakoni segala perintah meninggalkan segala apa larangan pertanyaan yang kita harus ditunjukkan koran yang dikatakan koran itu mencerahkan yang tidak tahu yaitu Umar masuk Islam barokai koran banyak orang kafir masuk Islam barokai koran koran kok ngedikan hudal mut takin corong jorak nguyai segoro makanya harus dicarikan solusi maknanya hudal mut takin jadi masih ilarnya orang yang karena koran itu akan menuju berproses menjadi takwa karena kalau ilmut takin diartikan sudah jadi pertanyaannya nanti koran itu taksilul hasil orang tidak itu pulau suwun tidak harus jalan ini terus yang detail yang ngertes siri-siri ini apa tafsir jalan sehingga kita kenapa harus ada tafsir-tafsir seperti itu karena takutnya kalau dimaknani lilmutakin hudalilmutakin kanggu wong singwes imtisalil awamir wajtina bin nawahi lho faqifabil quran alladhi bisa babi asla umar wabisa babi aslama hamzah wabisa babi aslama kuffar zaman kanji nabi islam mergokrungu quran tetapi quran terus hudalil kafirin malah aneh mongkarwan mongkar tapi nak hudalil mutakin maknani singwes taqwa dengan arti wajtina dirak nguyai sekoro ini terus tengah-tengah asso iri na'ilat taqwa jadi barokahnya quran orang akan menuju taqwa paham ya tetes itu bukan halul alfad tapi halul ma'ani jadi jalan bukan sekedar mengurai secara alfad tapi juga mengurai secara makna jadi muskilah-muskilah yang ditimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab lewat solusi solusi tadi paham ya terus aku lalu lari-lari mahatali nak belajar quran belajar tafsir ikut cari sisi ekstrim nanti terus kamu akan serius ya mongkar pergi jam kali lalu tamu sang jember pulang apa ternyata yang kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati